Bai Ling memalingkan muka dari bilik kaca, tidak ingin menunjukkan dirinya di depan manusia. Kemunculan Bai Ling dan Long Sue Xing langsung membuat para pembudidaya dan mutan bermata merah, seolah-olah mereka telah membuat terobosan dalam budidaya. Bagaimana dia bisa dianggap sebagai terobosan? Dia hanya seorang prajurit pasukan khusus. Bagaimana Long Sue Xing bisa membiarkan manusia menjadi pengawal pribadinya? Dia tidak mau harus mengirim orang untuk melindunginya jika terjadi sesuatu. Benar, bagaimana manusia seperti dia bisa dipekerjakan? Aku akan melumpuhkannya. Para pembudidaya dan mutan lain yang tidak bersaing untuk mendapatkan posisi tersebut semuanya berdiri untuk memprotes, merasa bahwa itu tidak adil. Bahkan wanita itu bilang aku lulus, apa hakmu? Feng Hao mencibir. Dia sudah mengenali Bai Ling. Bahkan dia telah menyetujuinya, jadi bagaimana Long Sue Xing bisa keberatan? Dan apa maksud perkataan orang-orang ini? Dia ingin menyelidiki alasan dibalik kemunculan iblis ular putih dan menukarnya dengan beberapa informasi tentang pengadilan surgawi, jadi dia tentu saja ingin dipekerjakan. Namun, dia tidak ingin mengungkap identitasnya, karena takut dia gagal menemukan apapun dan membuat Long Corporation waspada. Jika dia bisa menjadi pengawal pribadi direktur Long Group, banyak hal akan terungkap. Kamu lulus, kata Li Chun Feng dengan wajah gelap. Terima kasih, pedang senior abadi. Feng Hao menggenggam tangannya dan kembali ke tempat duduknya. Tapi sepertinya Long Sue Xing mempekerjakan lebih dari satu pengawal, dan kompetisi masih berlangsung. Namun, budidaya Li Chun Feng memang mengesankan. Selain Feng Hao, tidak ada yang bisa membuatnya bergerak setengah langkah pun. Bahkan Mutan dengan tubuh Fajra tak terkalahkan salah satu tangannya dipotong oleh Li Chun Feng, mengejutkan semua orang. Ketika Mutan dengan tangan terputus dibawa pergi, dia memelototi Li Chun Feng seolah ingin membunuhnya. Mencari kematian. Suasana hati Li Chun Feng sedang buruk. Dia dipaksa mundur beberapa langkah oleh manusia tanpa alasan. Melihat seorang Mutan dengan tangan terputus memprovokasi dia, dia menghunuskan pedang terbangnya dan menyentuh leher Mutan itu ditandu. Dalam sekejap, kepala Mutan itu terpisah dari tubuhnya. Ah! Adegan berdarah itu membuat Long Sue Xing menjerit, dan dia buru-buru bersembunyi di belakang Bai Ling. Bai Ling mengerutkan kening. Dia berani membunuh di alam kesengsaraan. Bukankah dia takut gagal dan menjadi makhluk abadi keliling? Jika dia menjadi makhluk abadi keliling, dia tidak akan memiliki harapan untuk naik. Semut berani memprovokasiku, Li Chun Feng berkata dengan dingin. Matanya kemudian tertuju pada Lin Yu dengan sedikit niat membunuh. Dari seluruh pelamar, hanya satu orang yang lulus. Dia bukanlah seorang kultifator atau Mutan, tetapi prajurit pasukan khusus Fana yang dianggap semua orang. Para pembudidaya dan Mutan yang gagal menatap Feng Hao dalam-dalam, lalu meninggalkan kelompok panjang di bawah bimbingan pria paruh baya itu. Long Sue Xing dan Bai Ling meninggalkan bilik. Wajah mereka pucat beberapa saat, dan baru pulih setelah muntah beberapa kali. Feng Hao, sebaliknya, dibawa oleh Li Chun Feng ke kantor lantai atas Long Corporation. Kata, Dao, ditulis dengan huruf besar di pintu, dan mengandung fluktuasi energi spiritual yang kuat. Li Chun Feng memasuki kantor di lantai paling atas Long Corporation. Saat dia melihat Feng Hao, pedang terbang di punggungnya terbang keluar dari sarungnya lagi, dan ujung tajam pedang itu langsung menuju ke dahi Feng Hao. Li Chun Feng duduk di kursinya. Saat dia melihat Feng Hao, pedang terbang di punggungnya terbang keluar dari sarungnya lagi, dan ujung tajamnya menembus di antara alis Feng Hao. Percaya atau tidak, aku bisa mengambil nyawamu hanya dengan satu pikiran. Li Chun Feng berkata dengan dingin. Ujung pedang terbang itu hanya berjarak beberapa sentimeter dari dahi Feng Hao, hampir menyentuh dahi Feng Hao. Pada saat itu, niat membunuh muncul lagi di hati Feng Hao. Apakah matahari akan terbit besok? Feng Hao bertanya. Apa? Li Chun Feng mengerutkan kening. Dia tidak mengerti mengapa Feng Hao tiba-tiba menanyakan hal itu. Mengapa matahari tidak terbit? Sepertinya kamu tidak tahu. Feng Hao menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia mengulurkan tangan dan menangkap pedang terbang itu. Tubuh Li Chun Feng bergetar. Tidak peduli seberapa keras pedangnya berjuang, pedang itu tidak bisa lepas dari jari Feng Hao. Pada saat itu, mata Li Chun Feng dipenuhi ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Li Chun Feng berteriak. Retakan. Feng Hao mencibir. Dia mengencangkan jari-jarinya dan pedang terbang Li Chun Feng patah. Dalam sekejap, kantor itu dipenuhi energi Yin. Jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya terbang mengelilingi ruangan. Dan jiwa mutan yang baru saja dibunuh Li Chun Feng ada di antara mereka. Warnanya emas. Kemarahan membara di hati Feng Hao. Basis budidaya Li Chun Feng terakumulasi dari kehidupan para pembudidaya dan mutan yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak jiwa yang tersegel dalam pedang terbang itu. Kamu punya keinginan mati. Feng Hao maju selangkah. Li Chun Feng memuntahkan setegup darah. Jika bukan karena formasi kuat di kantor, gedung Long Group akan runtuh. Ding. Pada saat yang sama, pedang terbang di tangan Feng Hao melesat dan menembus dahi Li Chun Feng. Li Chun Feng mendengus. Matanya dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan. Sebagai seorang kultifator yang melewati kesengsaraan, pedang terbang itu tidak dapat merenggut nyawanya. Tapi sekarang, dia tidak berani memikirkan hal lain. Kamu, kamu, siapa kamu? Tubuh Li Chun Feng bergetar hebat saat energi spiritual mengalir dari tengah alisnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa manusia seperti semut akan mampu mematahkan pedang terbangnya. Bahkan umurnya pun terancam. Dia adalah seorang kultifator yang melewati kesengsaraan, setengah langkah lagi dari naik menuju keabadian dan menjadi abadi. Feng Hao, informasinya sangat jelas. Senior, sebagai pedang abadi, mengamuk saat berkultifasi di kantor. Pedang terbangnya patah dan dia mati. Feng Hao mencibir. Jiwa pendendam di ruangan itu tidak akan bertahan lama. Mereka perlahan menghilang, tapi mereka terhindar dari penyiksaan yang tak ada habisnya. Sebelum menghilang, mereka mengelilingi Feng Hao dua kali untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Feng Hao. Li Chun Feng awalnya bingung. Lalu, matanya berbinar. Itu kamu. Kenapa? Kenapa kamu menargetkan grup panjang? Wajah Li Chun Feng pucat pasti. Bagaimana orang yang menjadi sasaran Feng Hao bisa bertahan? Dia telah melindungi grup panjang selama lebih dari seratus tahun, dari dinasti Qing hingga sekarang. Tapi sekarang, dia akhirnya menjadi sasaran orang yang kejam. Bukan aku orangnya, itu para petinggi di Huaxia, kata Feng Hao. Lalu, dia berhenti berbicara omong kosong dengan Li Chun Feng. Di matanya, para penggarap kesengsaraan yang melewati tidak berbeda dengan ayam dan anjing. Kehendak ilahinya yang kuat menyapu bersih dan menghancurkan otak Li Chun Feng. Hem. Namun, setelah Li Chun Feng meninggal, bola lampu hijau keluar dari mulutnya. Tampaknya mencoba melarikan diri, tapi siapakah Feng Hao? Mata dan tangannya tajam, dan dia dengan mudah menangkap lampu hijau di tangannya. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Di dalam lampu hijau ada versi miniatur Li Chun Feng. Itu jelas merupakan jiwanya yang baru lahir. Setelah kematian, jiwa yang baru lahir dari seorang ahli seperti dia masih bisa berkembang menjadi makhluk abadi yang keliling. Jiwa yang baru lahir sulit ditangkap, tapi sayangnya, dia bertemu dengan Feng Hao. Makhluk abadi keliling harus menghindarinya. 3.222 Jiwa baru lahir Li Chun Feng sangat ketakutan. Ia ingin berteriak, tetapi ia menyadari bahwa ia telah disegel oleh kekuatan yang sangat kuat. Mengangguk atau menggelengkan kepalamu, kata Feng Hao dingin. Jiwa yang baru lahir berjuang sejenak sebelum mengangguk. Orang bijak tunduk pada keadaan. Kamu bisa memilih untuk tidak bicara, tapi usaha hidupmu akan sia-sia. Feng Hao memandang jiwa baru lahir Li Chun Feng dengan setuju. Pada saat yang sama, dia membiarkan jiwa yang baru lahir berbicara lagi. Perusahaan naga memiliki fondasi yang dalam dan sejarah yang mencakup ribuan tahun. Lima tetua pendiri klan naga cukup berbakat untuk memanggil para ahli. Kali ini, mereka secara tak terduga memanggil iblis abadi yang telah mencapai pencerahan. Li Chun Feng hanya mengatakan kebenaran bahwa orang luar tidak akan bisa mengetahuinya. Untuk bertahan hidup, dia tidak punya pilihan selain mengkhianati perusahaan naga. Feng Hao mendengarkan dengan tenang dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang Dragon Corporation. Ketika dia puas, dia mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan menghancurkan jiwa baru lahir Li Chun Feng. Mengerikan. Feng Hao berkata dengan dingin. Li Chun Feng memberitahunya banyak hal dengan jujur, termasuk bagaimana dia mendapatkan basis budidayanya, yang dibangun di atas premis bahwa banyak pembudidaya dan mutan mati dalam pertempuran. Faktanya, nyawa banyak orang biasa digunakan sebagai makanan untuk pedang terbangnya. Sebagai seorang pedang abadi, dia tampak cerah di luar tetapi sangat kotor di dalam. Itu sebabnya Feng Hao tidak menunjukkan belas kasihan. Dia segera membunuh Li Chun Feng dan dengan tenang membunyikan bel alarm. Alarm berbunyi, dan banyak orang bergegas ke kantor di lantai paling atas. Semuanya adalah kultifator dengan basis kultifasi yang kuat, dan semuanya membawa pedang terbang di punggung mereka. Pada saat ini, mereka sedang melihat Li Chun Feng, yang dahinya tertusuk ujung pedang terbang. Menguasai. Suara mendesing. Sekelompok pembudidaya dengan pedang terbang di punggung mereka semuanya berlutut, tersedak air mata. Setelah para murid meratap beberapa saat, pandangan mereka semua tertuju pada Feng Hao, dan mereka dengan dingin berkata, Siapa kamu? Saya baru di sini, kata Feng Hao. Bagaimana tuan kita meninggal? Seorang pria parubaya bertanya dengan dingin. Dia meninggal saat mengamuk saat berkultifasi. Feng Hao menghela nafas pelan dan berkata, Teknik pedang terbang senior ini sangat brilian. Saya menyarankan agar senior melatih pedang terbangnya, tapi siapa yang tahu. Pedang terbang itu tiba-tiba lepas kendali dan menikamnya sampai mati. Semua orang saling memandang, lalu menatap Feng Hao dengan curiga. Momong-momong, aku juga melihat banyak benda terbang keluar dari pedang terbang itu. Aku tidak tahu apa itu, Feng Hao berkata dengan polos. Kemana perginya benda-benda itu? Ekspresi pria parubaya itu berkedip-kedip, dan dia mulai terengah-engah. Tidak ada keraguan bahwa hal-hal itu adalah jiwa pendendam dari gurunya, Li Chun Feng. Jika dia bisa menggunakannya untuk dirinya sendiri, dia tidak perlu khawatir tentang tingkat kultifasinya. Kata-kata pria parubaya itu membangkitkan keserakahan dan keinginan di hati setiap orang. Mereka memandang Feng Hao dengan tatapan berapi-api. Feng Hao tertawa dingin pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa teknik yang dikembangkan orang-orang ini berasal dari garis keturunan Li Chun Feng, dan semuanya telah dikumpulkan dalam kehidupan manusia. Li Chun Feng adalah pedang sesat yang abadi. Pada zaman akhir Dharma, Ki Roh Bumi sangat tipis sehingga mustahil bagi para kultifator yang saleh untuk mencapai tahap kesengsaraan, bahkan setelah beberapa ratus tahun. Sebaliknya, para kultifator sesat mengambil jalan yang bengkok, menggunakan nyawa manusia untuk menggantikan spirit Ki dan memulai jalur kultifasi yang baru. Namun, metode budidaya semacam ini terlalu tidak bermoral. Hanya mereka yang kehilangan hati nuraninya yang akan melakukan hal seperti itu. Seperti sekarang, ketika Li Chun Feng baru saja meninggal, murid-muridnya hanya bersedih sesaat sebelum menanyakan keberadaan jiwa pendendam tersebut. Bagi mereka, kematian tuan mereka bukanlah apa-apa. Yang paling penting adalah apakah mereka dapat memanfaatkan peluang ini untuk memperoleh manfaat. Feng Hao menunjuk ke arah Laut Cina Selatan dan berkata, mereka terbang ke arah itu. Begitu Lin Yu selesai berbicara, pedang terbang di punggung pria parubaya itu tiba-tiba terbang keluar dari sarungnya. Dia kemudian menginjak pedang terbang dan terbang keluar dari lantai atas Long Corporation. Maling. Para murid di belakang pria parubaya itu mengutuk dan juga mengejarnya dengan pedang terbang mereka. Semua orang membenci diri mereka sendiri karena tidak cukup cepat, jadi mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk terbang ke arah yang ditunjuk Feng Hao. Feng Hao memandang mayat Li Chun Feng dengan penuh simpati dan berkata dengan acuh-ta'acuh, muridmu tidak peduli apakah kamu hidup atau mati. Untungnya, kamu dibunuh olehku. Jika tidak, salah satu muridmu pasti akan membunuhmu. Begitu Feng Hao mengatakan itu, dia melihat wajah-wajah yang dikenalnya lagi. Ular putih Bai Ling, ketua baru Long Corporation, Long Suixing, dan penanggung jawab Departemen SDM yang bertanggung jawab atas perekrutan. Feng Hao sangat tertarik pada pria parubaya dari Departemen SDM. Dalam kata-kata Li Chun Feng sendiri, orang ini tidaklah sederhana. Dia bertanggung jawab atas semua orang di Long Corporation, termasuk penempatan para pembudidaya dan mutan. Dia tahu kemampuan dan latar belakang setiap orang seperti punggung tangannya. Dia adalah anggota inti dari Long Corporation. Meski terlihat muda, dia sebenarnya adalah monster tua yang telah hidup ratusan tahun. Namun, Feng Hao tidak menganggap kata-kata Li Chun Feng dapat diandalkan. Tidak banyak fluktuasi energi di tubuh pria parubaya itu, dan sikap yang dia tunjukkan sepertinya bukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh seorang raja. Saya ingat nama Anda. Anda adalah Feng Hao. Ketika senior Li Chun Feng tidak memperhatikan, Anda membuatnya mundur. Lalu, Anda beruntung dipekerjakan sebagai pengawal di Long Corporation. Long Sueshing melihat Feng Hao di dalam ruangan dan sedikit mengernyit. Bagaimana senior Li Chun Feng meninggal? Di mana muridnya? Dia meninggal karena penyimpangan kultivasi. Muridnya mengejar sesuatu, dan dia sangat emosional. Feng Hao berkata dengan tenang. Dia tidak pernah berbohong sejak dia menjadi penguasa Ciliokosem. Rasanya aneh menipu seseorang lagi. Ketua, Li Chun Feng melakukan banyak dosa. Meskipun dia melakukan banyak upaya untuk perusahaan panjang, karma adalah balasannya. Hukum surgawi samsara. Nyawa Li Chun Feng tidak sia-sia. Kata penanggung jawab sumber daya manusia dengan hormat. Long Sueshing menganggup dan berkata, beri dia penguburan yang layak. Setelah mengatakan itu, Long Sueshing langsung berbalik dan pergi. Namun segera setelah itu, dia sepertinya memikirkan Feng Hao. Dia berbalik dan berkata, kamu adalah orang yang sangat menarik. Saat kamu memasuki perusahaan, seorang SWAT Immortal senior meninggal. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah salah satu dari orang-orangku. Mari kita lihat berapa banyak lagi senior seperti kamu yang akan mati. Pria parubaya itu menatap Feng Hao dalam-dalam. Bai Ling memandangnya dari atas ke bawah, tapi tetap tidak bisa menemukan perbedaan antara dia dan orang biasa. Sepertinya dia benar-benar orang biasa. Tapi mengapa seorang kultifator transendensi kesengsaraan mati di tangan Feng Hao sepanjang masa? Sungguh aneh. Feng Hao juga sedikit terkejut melihat Long Sueshing begitu disengaja. Dia memandang Bai Ling di samping Long Sueshing dan tersenyum di dalam hatinya. Dia tidak membutuhkan usaha apapun. Feng Hao mengikuti pria parubaya itu untuk menjalani prosedur masuk. Pada saat yang sama, ada satu orang lagi di arsip internal Long Corporation. Tanpa mengungkap identitasnya, Feng Hao berhasil menyusup ke Long Corporation dan bertemu ular putih Bai Ling dua kali. Segera, dia akan mengetahui alasan kedatangan ular putih itu dan apa yang sedang dilakukan perusahaan panjang. Feng Hao ingat ketika dia kembali dari Gunung Hua, awan iblis telah berkumpul di langit di atas perusahaan panjang. Dia tidak ingin mempedulikannya, tapi dia tetap tidak bisa menghindarinya. Karena dia telah berjanji pada pohon suci yang hilang untuk melindungi tanah Huaxia, dia harus mengawasi makhluk iblis ini. 3223 Setelah Feng Hao berhasil menyelinap ke dalam kelompok naga, murid Dewa Pedang Licun Feng mengikuti arahan Feng Hao dan tiba di pantai. Segera setelah itu, mereka merasakan gelombang lemah kekuatan spiritual menyebar dari lautan tak berbatas. Anak itu benar, roh-roh pendendam itu benar-benar melarikan diri ke tempat ini. Meskipun energi spiritual yang dipancarkan dari laut lemah, itu karena jaraknya terlalu jauh. Jika mereka lebih dekat, itu akan sangat mengejutkan. Murid-murid Licun Feng semuanya terbang menuju laut timur dengan pedang terbang mereka dengan kegembiraan di wajah mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa jiwa Licun Feng telah menghilang setelah kematiannya. Tidak ada jiwa yang hidup sama sekali. Alasan mengapa Feng Hao menunjuk ke arah ini adalah untuk memberikan hadiah besar kepada Raja Iblis Banteng. Bukankah Iblis Bawah Laut membutuhkan tenaga? Setelah ditangkap, mereka akan memiliki banyak energi spiritual di tubuh mereka. Adapun Iblis Bawah Laut yang dikendalikan oleh Raja Iblis Banteng dan Hitam Kecil, Feng Hao tidak keberatan membiarkan mereka tumbuh. Dari kematian Licun Feng, Feng Hao mengetahui betapa kuatnya perusahaan panjang. Di hadapan orang-orang biasa, ini adalah perusahaan paling rendah hati di dunia. Itu tidak muncul di berita, tidak muncul di TV, dan tidak pernah dipublikasikan. Grup Naga tidak memproduksi peralatan atau barang, tetapi memiliki lebih dari 1 triliun aset. Ia mengandalkan kemampuan investasinya dan pandangan ke depan pasar yang tak terbayangkan. Feng Hao tidak tertarik menghasilkan uang. Dia pusing menghitung uang di rekening banknya. Kunci kesuksesan Grup Naga adalah identitas lainnya. Itu adalah salah satu dari tiga kekuatan besar yang berdiri berdampingan dengan aliansi penggarap dan mutan. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan suatu kelompok, aliansi, dan organisasi yang bisa berdiri berdampingan. Setelah Feng Hao memasuki Long Corporation, dia juga berganti pakaian baru. Dia berpakaian seperti Keanu Revers di film, The Matrix. Dia mengikuti di belakang Iblis Ular Bai Ling dan Ketua Long Suixing. Long Suixing memiliki Bai Ling di sisinya. Menurutnya, Feng Hao tidak penting. Namun, Bai Ling meragukan identitas Feng Hao, jadi dia membiarkannya mengikutinya. Itu sangat canggung. Setidaknya, apakah itu pergi berbelanja atau kembali ke istana di gunung, CEO muda dan cantik ini selalu merasa bahwa Feng Hao sepertinya tidak melindunginya, melainkan Bai Ling, yang ada di sampingnya. Malam itu, Long Suixing mengenakan piyama di balkon, memegang piala dan meminum sebotol anggur merah yang bernilai ratusan ribu. Saat dia hendak tidur, dia tiba-tiba melihat sosok cantik berkulit putih meninggalkan istana. Sosok putih itu tidak diragukan lagi adalah Bai Ling, Long Suixing yakin akan hal ini. Namun, yang membuatnya semakin marah adalah pengawal yang diminta Bai Ling untuk tetap tinggal justru mengejar Bai Ling dan meninggalkan istana. Pengawal siapa Feng Hao ini? Ekspresi Long Suixing sangat gelap hingga meneteskan darah. Dia telah menghabiskan uang untuk menyewa pengawal, namun dia diam-diam mengikuti di belakang orang lain. Belum lagi tatapan matanya yang ambigu, dia bahkan meninggalkan istana satu demi satu di tengah malam. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Setelah kemarahan Long Suixing meredah, sedikit rasa ingin tahu muncul di matanya. Menangkap pezina sepertinya sangat menarik. Identitas Bai Ling adalah iblis ular putih yang telah hidup ribuan tahun. Itu adalah dewa iblis yang para tetua keluarga panjang telah menghabiskan banyak uang untuk memanggilnya. Namun, pengawalnya mengikuti demonik imortal keluar dari istana di tengah malam. Itu terlalu membuat penasaran. Adapun Long Suixing, yang lahir di keluarga terkenal, dia secara naluria ingin mencari tahu tentang hal semacam ini. Maka, dia mengganti pakaiannya dan langsung meninggalkan istana. Sebagai CEO baru dari Long Group dan murid paling berbakat dari garis keturunan langsung keluarga Long, bagaimana dia bisa menjadi wanita biasa jika dia berani menyebut Bai Ling sebagai saudara perempuan. Dengan beberapa lompatan, dia diam-diam bersembunyi di kegelapan dan mengejar sosok Feng Hao. Pada saat yang sama, Feng Hao, yang mengetahui bahwa Bai Ling telah keluar selama tiga malam berturut-turut, tidak dapat lagi menahan diri dan menyelidiki tujuan turunnya Bai Ling. Dari pemimpin lama Hua Xia, kemungkinan besar dia mengetahui bahwa Bai Ling memiliki hubungan dengan pengadilan surgawi Hua Xia yang legendaris. Dan jiwa baru lahir Li Chun Feng juga membuktikan bahwa Bai Ling adalah dewa iblis yang telah berkultivasi hingga puncak. Adapun alasan mengapa dia turun ke dunia fana, dia mengatakan bahwa itu adalah perbuatan beberapa tetua keluarga panjang, tapi Feng Hao tidak mempercayainya sama sekali. Feng Hao mengikuti di belakang Bai Ling, aura seluruh tubuhnya tertahan. Saat dia melihat Bai Ling menuju gunung, dia sedikit terkejut. Ini karena dia merasakan aura Long Sui Xing dan benar-benar mengikutinya keluar. Aku lupa menyembunyikan diriku dan ditemukan olehnya. Feng Hao menghela nafas dalam hati karena kecerobohannya. Dia memisahkan sebagian kesadarannya dan meletakkannya di belakang Bai Ling, lalu menunggu Long Sui Xing di tempat. Ketika Long Sui Xing menyusul, dia menemukan bahwa aura Feng Hao tiba-tiba menghilang. Burung gagak berteriak sedih, dan malam gelap serta berangin. Dia mulai panik. Bahkan jika dia adalah seorang kultifator, hatinya tetaplah hati manusia. Hei, sudah terlambat. Mengapa kamu mengikutiku? Feng Hao menatap Long Sui Xing dari atas. Suaranya menyebabkan Long Sui Xing melompat ketakutan. Matanya langsung memerah. Namun setelah beberapa saat, dia akhirnya bereaksi. Bukankah ini pengawal fananya yang selalu melirik Bai Ling? Long Sui Xing mengangkat kepalanya dan melihat Feng Hao duduk di atas batu besar. Dia segera meletakkan tangannya di pinggul dan berkata, Aku akan memecatmu. Tidak perlu. Aku akan pergi sendiri setelah aku memikirkan beberapa hal. Feng Hao merasa bahwa dia sedikit banyak akan menemukan kebenaran malam ini. Huff. Iblis abadi yang turun ke dunia fana kemungkinan besar ada di sini untuk mengintai. Arogansi apa? Kamu datang ke sini setelah Bai Ling? Mungkinkah kamu ingin mengetahui beberapa hal darinya? Di matanya, kamu tidak berbeda dengan semut. Long Sui Xing merasa kata-kata Feng Hao sangat menggelikan. Seorang pensiunan raja prajurit yang telah mempelajari beberapa pengetahuan dan teknik militer, berpikir bahwa tidak ada yang tidak dapat dia temukan. Seekor katak di dalam sumur. Long Sui Xing memandang Feng Hao dengan jijik. Sebagai penerus Long Corporation, dia mengetahui terlalu banyak hal. Dia juga tahu bahwa manusia super di film Marvel asing itu nyata, dan kemampuan mereka yang sebenarnya bahkan lebih kuat daripada di film. Oh. Feng Hao tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan Nona ini. Dia berkata, Saya menyarankan Anda untuk kembali. Jika terjadi sesuatu, itu bukan urusan saya. Mata indah Long Sui Xing membelalak. Kamu pengawal pribadiku, dan kamu menyuruhku pergi. Aku akan mencari Bai Ling sekarang. Sebagai pengawal, bukankah sebaiknya kamu menemaniku? Long Sui Xing tercengang. Ini pengawal sialan. Dia mungkin adalah dewa keberuntungan yang dia sembah. Dia benar-benar berani menudingnya. Dia bersikeras mengejar Bai Ling. Meskipun dia tidak melihat perselingkuhan antara Feng Hao dan Bai Ling, masih sangat menarik melihat apa yang dilakukan Bai Ling meninggalkan vila di tengah malam. Bagaimanapun, dia adalah iblis abadi dari pengadilan surgawi. Kamu benar-benar ingin pergi. Feng Hao memandang Long Sui Xing. Meskipun dia bukan orang biasa dan hampir tidak bisa dianggap sebagai seorang kultifator yang memenuhi syarat, menilai dari keberaniannya sekarang, dia mungkin bukan orang yang dapat diandalkan. Omong kosong, aku perintahkan kamu menemaniku. Kemarahan Nona Long Sui Xing berkobar. Feng Hao merasakan lokasi Bai Ling saat ini dan sepertinya telah berhenti. Segera, dia tidak terlalu peduli. Dia tiba-tiba melompat turun dari batu besar, mengambil Long Sui Xing, dan terbang ke langit. Astaga! Dalam sekejap. 3.224 Apa yang sedang terjadi? Bukankah dia raja pasukan khusus? Bagaimana dia bisa terbang? Pada saat ini, hati Long Sui Xing berantakan dan pikirannya kosong. Jika bukan karena suara angin malam yang bersiul melewati telinganya, dia akan mengira dia sedang bermimpi. Feng? Feng Hao? Apakah ada kawat di tubuhmu? Long Sui Xing tidak percaya bahwa pemandangan di depannya adalah nyata. Untuk dapat terbang tanpa bantuan kekuatan eksternal apapun, hanya kultifator pada tahap naschen sol ke atas, atau mutan dengan kemampuan terbang yang dapat melakukannya. Bagaimana kamu tahu? Ada helikopter militer di atas saya. Feng Hao memandang Long Sui Xing dengan heran. Apa menurutmu aku bodoh? Mata Long Sui Xing membelalak, di mana helikopternya, Feng Hao memperlakukannya seperti orang idiot, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Aku tidak menyangka kamu begitu pintar. Aku akan memecatmu. Long Sui Xing sangat marah hingga hatinya gatal, tapi kemudian dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata dengan dingin, apa tujuanmu menyelinap ke grup panjang? Long Sui Xing tidak bodoh. Dari kekuatan yang ditunjukkan Feng Hao, dan memikirkan kematian tragis kultifator tahap melewati kesengsaraan Licun Feng, jelas bahwa Feng Hao memiliki rahasia yang tak terkatakan. Jangan khawatir, aku tidak tertarik dengan grup panjangmu. Feng Hao tidak bisa diganggu dengan obrolan Long Sui Xing. Mengikuti bimbingan akal ilahi, dia mendarat di tempat yang berjarak 500 meter dari Bai Ling dan menyembunyikan dirinya. Di kejauhan, Bai Ling mengenakan gaun putih, berdiri di tepi danau biru yang beriak. Tatapan dinginnya tertuju pada tengah danau. Apa yang dilakukan Bai Ling di sini tengah malam? Long Sui Xing memandang Feng Hao dengan heran. Diam. Feng Hao memelototi Long Sui Xing. Dia cemberut dan matanya menjadi sedikit merah. Feng Hao mau tidak mau ingin menutup wajahnya, dan mengancam, tidak bisakah kamu bicara? Kalau tidak, jangan salahkan aku karena meninggalkanmu di hutan belantara. Tidak, aku tidak akan bicara. Long Sui Xing pemalu dan menganggup berulang kali, seperti gadis kecil yang baru saja makan permen lollipop. Feng Hao mengabaikan Long Sui Xing dan memandang Bai Ling di tepi danau. Bai Ling sepertinya tidak menyadari kedatangan Feng Hao dan Long Sui Xing. Dia hanya menatap kosong ke arah danau kecil itu. Apakah kita benar-benar akan melakukan ini? Jika mereka turun, apa yang akan terjadi dengan dunia ini? Sekarang Hua Xia makmur dan rakyatnya damai, rakyatnya hidup dan bekerja dengan damai dan puas, semuanya baru. Ini seharusnya menjadi tanah suci di dunia, tempat di mana orang bisa dikorbankan demi peluang. Apakah ini sesuatu yang harus dilakukan oleh makhluk abadi? Penduduk Hua Xia percaya bahwa surga memiliki keutamaan dalam menghargai kehidupan. Bai Ling benar-benar tidak ingin surga yang mereka yakini menginjak-injak tanah dan makhluk hidup mereka. Bai Ling menatap danau itu dengan linglung. Ekspresinya sangat rumit dan bertentangan. Turunnya dia ke dunia fana bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh beberapa tetua kelompok panjang. Itu hanyalah pendahuluan. Dia datang dengan dekret Kaisar Langit. Tujuannya adalah membangun formasi teleportasi ruang waktu dan terhubung ke alam surga. Kemudian, para makhluk abadi dari alam surga akan turun untuk bersaing memperebutkan peluang di alam semesta. Bumi pada awalnya adalah kristal ilahi yang berisi hukum dunia yang tumbuh pada asal mula alam semesta. Namun, entah kenapa, kristal ilahi ini melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dari pesawat tingkat tinggi, mengalami era yang tak terhitung jumlahnya, dan tiba di tata surya dari asal mula alam semesta. Sepanjang perjalanan, kristal ilahi ini telah ternoda oleh debu, dan debu ini menjadi tanah bumi. Ia juga membawa serta segala jenis makhluk hidup dari berbagai alam di alam semesta. Makhluk hidup seperti manusia sangatlah tidak terduga. Namun, itu adalah bentuk paling sempurna di alam semesta. Setan yang tak terhitung jumlahnya, ras surgawi, dan alam surga semuanya dibudidayakan menuju bentuk humanoid. Namun, kristal ilahi ini berasal dari asal mula alam semesta, dan secara tak terduga memungkinkan suatu ras di bumi mengambil bentuk humanoid. Pada saat yang sama, banyak makhluk kuat yang lahir di zaman kuno, dan mereka sebanding dengan pembangkit tenaga listrik Paragon Rilem. Kristal ilahi melahirkan pangu, membelah langit dan bumi. Kuafu mengejar matahari, berubah menjadi gunung dan sungai. Nuwa memperbaiki langit, fuksi, dan banyak dewa kuat lainnya. Selama periode ini, para ahli dari berbagai bidang merasakan keberadaan bumi dan memilih untuk meninggalkan teknik budidaya warisan mereka. Tujuan mereka adalah menggunakan teknik budidaya pewaris untuk membentuk koneksi dan turun ke tanah ini suatu hari nanti. Bai Ling mengetahui sejarah bumi dan juga mengetahui bahwa bumi adalah kristal ilahi dari asal usul alam semesta. Segera, kristal ilahi ini akan disempurnakan, melahirkan peluang yang tak tertandingi. Berbagai ras di alam semesta bergejolak. Semakin awal mereka menduduki bumi, semakin tinggi peluang mereka untuk mendapatkan esensi kristal ilahi. Sejak saat itu, mereka akan menjadi penguasa dunia. Wah! Tiba-tiba, permukaan danau yang beriak berubah menjadi lingkaran cahaya putih. Cahaya itu turun secara vertikal dari udara saat wajah seorang wanita muncul di dalam cahaya. Dia tampak seperti permata dan dipenuhi aura abadi. Saat Bai Ling melihat wajah wanita itu, ekspresinya berubah. Dia buru-buru berlutut dan berkata, Salam Guru! Ibu tua gunung Black Foal! Long Sweishing memasang ekspresi bingung. Kembali ke perusahaan klan naga, dia menyebutkan bahwa majikan Bai Ling adalah ibu tua gunung Black Foal. Dia tidak pernah menyangka ibu tua gunung Black Foal muncul di sini. Feng Hao mengetahui mitos dan legenda Tiongkok, jadi dia secara alami tahu siapa Guru Bai Suzen. Di tengah keheranannya, dia semakin yakin dengan tebakannya. Pengadilan surgawi juga mendambakan peluang di bumi. Sudah lama sekali, tapi masih belum ada kabar. Apakah kamu lupa alasan turunnya kamu ke dunia fana? Suara ibu tua gunung Black Foal bergema di atas danau. Aura berwibawanya menyebabkan lingkungan sekitar tiba-tiba terdiam. Suasananya aneh. Aku tidak berani, tapi, Bai Ling buru-buru menggelengkan kepalanya tapi dia masih ragu. Menurutmu apakah kami salah melakukan hal itu? Sekarang manusia fana ini hidup bebas, bukankah kita harus mendatangkan bencana bagi mereka? Ibu tua gunung Black Foal memandang Bai Ling. Ya. Bai Ling mengerahkan keberaniannya dan mengangguk. Kamu, pada akhirnya terlalu baik. Tahukah kamu bahwa jika pengadilan surgawi kita tidak melakukan intervensi, ketika para ahli dari dunia fei dan ilahi turun di masa depan, negeri ini akan terjerumus ke dalam jurang kesengsaraan. Ibu tua gunung Black Foal berkata dengan suara yang dalam, bumi sebenarnya adalah akar dari beberapa sekte abadi pengadilan surgawi. Pangu, Nuwa, Fuxi. Hati mereka terikat pada tanah ini. Saat bumi berada dalam masalah, kita bisa turun ke dunia fana untuk membantunya dengan bantuan susunan teleportasi spasial. Tubuh Bai Ling bergetar. Tetapi jika guru dan sekte abadi itu datang, apakah bumi akan mampu menahannya? Bai Ling, bumi terbentuk dari kristal ilahi asal usul alam semesta. Bahkan jika pencarian surgawi akan datang, mustahil baginya untuk menghancurkan bumi. Ini memiliki potensi yang tidak Anda maupun saya pahami. Semakin banyak ahli di sana adalah, semakin mengerikan kekuatan yang dapat ditahannya. Lanjut Ibu Tua Gunung Black Foal. Saat itu, Bai Ling benar-benar terguncang. Bumi adalah kristal ilahi dari asal usul alam semesta. Setelah Feng Hao mendengar kata-kata Ibu Tua Gunung Black Foal, banyak hal menjadi jelas. Tidak heran jika bumi mampu menahan kekuatan tersebut meskipun begitu banyak iblis kuat yang menyeberang. Dan pohon Sagedao Fei ekstrim terbentuk dari kristal ilahi. Ini juga berarti bahwa ketika para ahli dari dunia ilahi, dunia surgawi, dan dunia Fei turun ke bumi, tanah tersebut tidak akan retak tidak peduli seberapa dahsyatnya pertempuran tersebut. Namun, manusia membutuhkan perlindungan. Adapun beberapa dewa perkasa dari dunia surgawi yang lahir di bumi dan menjadi ahli Paragon, mereka datang dengan tujuan untuk melindungi bumi. Menarik! Apakah beberapa orang dari mitos akhirnya datang? Feng Hao bergumam dengan suara rendah. Dia juga ingin menguji kekuatan sekte abadi dunia surgawi dan pencarian surgawi dengan bertemu dengan para ahli alam semesta. 3225. Ibu Tua Gunung Black Foal tidak dapat muncul terlalu lama karena proyeksinya mulai kabur. Ingat, dunia abadi kita adalah penjaga dunia ini. Jangan biarkan dunia ilahi alam lain dan dunia iblis mengalahkan kita. Suara Ibu Tua Gunung Black Foal berubah menjadi semakin halus seolah-olah dia sedang menasihatinya. Permukaan danau kembali tenang, seolah pemandangan ajaib sebelumnya hanyalah ilusi. Bai Ling masih memandangi danau dengan bingung. Butuh waktu lama baginya untuk tersadar dari lamunannya. Kemudian, seolah-olah dia telah membuat keputusan penting, dia terbang ke danau dan menjelma menjadi ular putih ramping dan raksasa. Setelah serangkaian percikan, permukaan danau kembali tenang. Adapun Feng Hao dan Long Sue Xing, mereka keluar dari bayang-bayang. Apa yang dikatakan Ibu Tua Gunung Black Foal? Kenapa aku tidak mengerti? Long Sue Xing tidak tahu tentang peluang bumi. Dia tentu saja tidak tahu apa maksud Ibu Tua Gunung Black Foal. Kaisar abadi, menghancurkan bumi, kristal ilahi, dia merasakan sakit kepala. Lupakan saja jika kamu tidak mengerti. Feng Hao tidak punya waktu untuk memberitahu Long Sue Xing hal seperti itu. Yang terbaik baginya adalah menjauh dari badai sejauh mungkin. Itu untuk mencegah dirinya menjadi lunak dan harus mengkhawatirkan keselamatannya. Oh! Long Sue Xing menganggup dengan patuh. Feng Hao memandang Long Sue Xing tanpa berkata-kata. Long Sue Xing sebelumnya sombong dan mendominasi. Kenapa dia begitu patuh sekarang? Namun, Feng Hao tidak tertarik mengungkap pikiran batinnya. Saat dia melihat permukaan danau yang tenang, Feng Hao memiliki rencana umum dalam pikirannya. Dia berbalik dan berjalan kembali. Hei, kamu mau ke mana? Bai Ling belum keluar. Long Sue Xing terkejut. Mereka berdua mengejarnya dengan susah payah dan belum melakukan apapun. Jika mereka pergi begitu saja, itu tidak ada artinya. Untuk apa kamu tinggal di sini? Tanya Feng Hao. Kamu pergi begitu saja. Keingintahuan Long Sue Xing benar-benar terguncang. Dia ingin tahu apa yang sedang dilakukan Long Sue Xing. Apalagi yang bisa aku lakukan. Jika kamu tidak pergi, aku akan pergi. Feng Hao tidak mau membuang-buang napasnya pada Long Sue Xing. Bagaimanapun, dia telah memperlihatkan sebagian kekuatannya pada Long Sue Xing. Dia juga mengetahui alasan turunnya Bai Ling ke dunia fana. Tidak ada gunanya tinggal di Long Consortium Corporation. Tunggu aku. Melihat Feng Hao benar-benar pergi, Long Sue Xing ketakutan dengan lingkungan yang suram dan buru-buru mengejarnya. Lepaskan tanganku. Tidak. Apakah kamu percaya bahwa aku akan melemparkanmu ke sini untuk memberi makan serigala liar? Saya tidak takut. Saya seorang kultifator. Kalau begitu biarkan aku pergi. Aku tidak akan melepaskannya. Feng Hao bersumpah bahwa dia belum pernah melihat gadis yang tidak tahu malus seperti itu. Dia tidak hanya tidak melepaskan lengannya, tapi dia juga mengusap dadanya ke lengannya. Feng Hao tidak punya cara untuk menghadapi Long Sue Xing. Dia sekarang telah menemukan kelemahannya, dan itu adalah dia tidak bisa melakukan apapun pada wanita seperti ini yang bukan musuhnya, melainkan memiliki hubungan tertentu dengannya. Ini adalah hal yang sangat berbahaya. Jika Long Sue Xing tiba-tiba berbalik bermusuhan dan menikamnya dengan pisau, itu terlalu sederhana. Meskipun pedang itu tidak bisa membunuhnya, itu bukanlah hal yang baik. Hanya ketika mereka melihat istana itu lagi, Long Sue Xing melepaskan tangan Feng Hao. Kemarahannya langsung berkobar ketika dia berkata, Siapa kamu? Mengapa kamu datang ke sisiku? Biarku beritahu padamu, tidak mungkin kamu bisa mendekatiku. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak saat dia berkata, Aku di sini bukan untuk menggodamu. Kalau begitu kamu di sini untuk menemui Bai Ling. Mata Long Sue Xing membelalak saat dia menutup mulutnya dan berkata dengan ngeri, Kamu sebenarnya ingin memukul ular, dan bahkan ingin meniduri ular. Aku terkesan. Jangan paksa tanganku. Feng Hao berkata dengan wajah datar, Mulai sekarang, Aku tidak ada hubungannya denganmu. Kembalilah ke rumahmu. Kamu adalah pengawal pribadiku. Kami menandatangani kontrak dengan jelas. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Long Sue Xing terkejut. Dia merasa seolah-olah dia akan kehilangan sesuatu saat dia meraih tangan Feng Hao dan menolak untuk melepaskannya. Lepaskan, dasar wanita gila. Feng Hao tidak tahan lagi. Long Sue Xing ini benar-benar tidak tahu bagaimana cara memesannya. Apa yang dia lakukan. Namun, saat Feng Hao hendak melepaskan tangan Long Sue Xing, Bai Ling diam-diam muncul. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Bai Ling memelototi Long Sue Xing. Feng Hao sedikit terkejut, dan berkata, Perhatikan baik-baik, Dialah yang menarikku. Aku tidak ingin menjadi pengawalmu lagi. Kalian berubah. Saat ini, Feng Hao tidak ingin mengungkapkan identitasnya di depan Bai Ling. Kalau tidak, dia pasti sudah memasuki dasar danau. Tak perlu dikatakan lagi, danau itu adalah basis dari rangkaian transmisi ruang waktu. Di masa depan, jika dia ingin menangkap beberapa ahli dari dunia abadi untuk diajak bermain, dia akan dapat dengan mudah menemukannya. Jika identitasnya terungkap, Bai Ling pasti akan curiga. Saudari Bai Ling, orang ini bukan Raja Prajurit. Dia seorang kultifator atau mutan, Long Sue Xing langsung menjual Feng Hao. Anda. Feng Hao memelototi Long Sue Xing. Dia hanya ingin menyembunyikan identitasnya, tetapi dalam sekejap, Long Sue Xing telah menjualnya. Apa tujuanmu menyelinap ke grup panjang? Bai Ling meraih Long Sue Xing dan mundur. Pada saat yang sama, dia memandang Feng Hao dengan ekspresi waspada. Feng Hao menggelengkan kepalanya dengan getir. Sungguh sulit menjadi orang biasa, kecuali orang-orang di sekitarnya semuanya adalah orang biasa. Namun, kelompok panjang seperti sekte budidaya besar di kota yang sibuk. Bahkan ahli dari dunia abadi pun bisa tertarik ke sini. Bagaimana mungkin dia menyamar sebagai orang biasa? Saya bisa memilih untuk tidak menjawab. Feng Hao tersenyum. Tentu, karena Long Sue Xing mengatakan bahwa kamu adalah seorang kultifator atau mutan, maka makanlah cambukku. Bai Ling mengerutkan kening. Dengan lambayan tangannya, cambuk berpendar muncul di tangannya dan dia dengan keras mengayunkannya ke arah Feng Hao. Keterampilan tidak penting. Feng Hao mencibir. Dengan jentikan tangan kanannya, sisi panjang cambuk itu pecah menjadi dua dengan bunyi, Pa. Dan karena kelembaman, tubuh Bai Ling terhuyung dan langsung menerkam ke arah Feng Hao. Sial gelombang. Feng Hao masih mencibir saat melihat tubuh Bai Ling menerkam ke arahnya. Ia kaget dan ingin menghindar, namun tubuh Bai Ling hendak terjatuh. Lalu, dia secara acak meraih kerah Feng Hao. Hem gelombang. Lalu, kerah Feng Hao dicengkeram oleh Bai Ling. Tubuhnya secara alami membungkuh, dan Bai Ling berjuang untuk bangun. Dengan kepulan, bibir keduanya menempel sempurna. Dalam sekejap, apakah itu Feng Hao atau Bai Ling, kedua mata mereka membelalak. Kedua wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Ah! Melihat adegan ini, Long Sue Xing sangat ketakutan hingga dia langsung berteriak. Matanya sedikit merah, dan dia berbalik dan berlari kembali ke istana. Eh! Saat itulah Feng Hao bereaksi. Dia buru-buru berdiri, dan suasananya menjadi sedikit aneh dan canggung. Bai Ling menatap kosong ke arah Feng Hao. Jelas sekali, dia tidak menyangka bahwa dia, Bai Ling yang bermartabat dari dunia abadi, akan benar-benar mencium seorang pria manusia. Feng Hao juga merasa tidak berdaya. Sebagai penguasa dunia seribu luas, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada banyak hal yang tidak dapat dia kendalikan. Lupakan apa yang baru saja terjadi. Bai Ling memandang Feng Hao dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Tidak masalah. Feng Hao menganggup dan kemudian bertanya, siapa dari dunia abadi yang akan turun kali ini? Anda. 3226. Mata indah Bai Ling dipenuhi dengan keterkejutan. Sebagai iblis abadi dari dunia abadi, dia tidak bisa merasakan bahwa Feng Hao membuntutinya. Itu terlalu mengejutkan. Aku kebetulan melihatmu menyelinap keluar dari istana, jadi aku mengikutimu. Feng Hao sedikit tersipu. Penguasa Ciliokosem yang perkasa telah jatuh hingga membuntuti peri. Jika kekuatan Ciliokosem mengetahui hal ini, mereka mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Kamu tahu segalanya. Bai Ling memandang Feng Hao dan bertanya. Kurang lebih, saya yakin Anda sudah menyiapkan sejumlah besar. Feng Hao tidak tahu betapa sulitnya mengatur susunan ruang waktu. Dari kelihatannya, itu mungkin hanya mengatur koordinat. Dia turun ke dunia fana karena posisinya sebagai tetua perusahaan klan panjang. Namun, Bai Ling datang dengan sebuah misi. Bai Ling menatap Feng Hao dalam-dalam. Dia sangat curiga dengan identitasnya. Mampu menghancurkan cambuk abadinya dengan jentikan jari berarti dia bukanlah orang biasa. Tidak semudah itu. Siapa kamu? Dunia ilahi. Bai Ling menatap Feng Hao sekali lagi. Dia merasa marah karena dia tidak mengetahui identitas Feng Hao. Kamu belum memberitahuku. Kenapa aku harus memberitahumu? Feng Hao memandang Bai Ling dengan senyum tipis. Kontak intim antara keduanya membuat Feng Hao bingung sejenak. Dia sudah pulih. Namun, masih ada riak di hatinya. Para ahli dari tingkat sekte abadi dunia abadi akan turun. Bai Ling berkata dengan serius, saya harap Anda menepati janji Anda. Kira-kira berapa banyak? Tanya Feng Hao. Lebih dari 20 sekte abadi dan 3 kaisar abadi akan turun. Mengerti. Feng Hao mengangguk. Meskipun dia tidak mengetahui ranah budidaya dunia abadi, hanya ada sekitar 20 sekte abadi di seluruh dunia abadi. Setidaknya mereka harus memiliki kekuatan supremasi. Adapun 3 kaisar abadi, mereka sedikit kuat. Setidaknya mereka adalah eksistensi di atas alam umum ilahi. Setelah mengetahui perkiraan kekuatan dunia abadi, Feng Hao merasa sedikit kecewa. Kekuatan tempur seperti itu mungkin tidak mampu menandingi para ahli ras surgawi. Untuk melindungi bumi seperti yang disebutkan oleh ibu tua Gunung Black Foal adalah hal yang mustahil. Bersaing untuk mendapatkan peluang lebih mungkin terjadi. Bukankah seharusnya kamu memberitahuku siapa dirimu sekarang? Anda adalah eksistensi dari alam luar. Kekuatannya mungkin sebanding dengan surgawi emas dari surga yang merangkul segalanya. Bai Ling menatap Feng Hao dalam-dalam. Tingkat budidayanya adalah Dewa Emas, tetapi Feng Hao tampaknya lebih kuat darinya, jadi kemungkinan besar dia setara dengan Dewa Emas Zenith Heaven. Saya tidak tahu seberapa kuat Zenith Heaven Golden Immortal, tapi menurut saya tidak sekuat itu. Identitas saya sangat biasa, warga Hua Xia, bukan alien. Feng Hao tidak ingin mengungkapkan bahwa dia berasal dari dunia tanpa batas. Setidaknya hubungannya dengan Bai Ling tidak begitu baik. Mustahil. Bai Ling menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana manusia bisa berkultivasi ke levelmu. Li Chun Feng yang berada di tahap kesengsaraan itu hampir mencapai batas kultivasi manusia di bumi. Setelah itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu sambil berkata dengan lembut, Li Chun Feng itu tidak menderita penyimpangan Qi. Dia kemungkinan besar mati di bawah tanganmu. Feng Hao berkata sambil tersenyum pahit, saya tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh saya. Saya tidak bisa hanya berdiri di sana tanpa bergerak dan membiarkan dia menikam saya sampai mati dengan pedang terbang, bukan. Saya tidak peduli dengan nasib Li Chun Feng. Seseorang yang telah melakukan kejahatan keji pantas mati, kata Bai Ling acuh tak acuh. Sepertinya kamu tidak jahat, kamu berbeda dari iblis lainnya, kata Feng Hao sambil terkekeh. Aku bukan iblis, aku abadi. Mata Bai Ling membelalak. Dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan merupakan murid dari ibu tua gunung Black Foal dari sekte abadi. Bagaimana dia bisa menjadi iblis? Penampilan Bai Ling yang bingung dan jengkel tidak mirip dengan peridunia lain di film. Sebaliknya, dia tampak lebih manusiawi. Dalam aspek ini, dia mirip dengannya. Setelah tinggal di bumi begitu lama, Feng Hao juga merasa seolah-olah dia benar-benar menjadi anggota bumi. Dia juga telah berubah menjadi manusia. Ini tidak seperti tahun-tahun berkultivasi di alam semesta tanpa batas di mana dia mengalami kesulitan dan memamerkan kemampuannya. Feng Hao memandangi bibir merah Bai Ling saat sudut bibirnya sedikit melengkung. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Aku pergi. Namun, saat Feng Hao hendak berbalik dan pergi, kekuatan spiritualnya bergetar. Dia melihat ke timur di mana ada kilatan cahaya singkat yang menyerupai sambaran petir. Tanda berwarna darah muncul di glabela Bai Ling. Setelah menutup matanya untuk merasakannya, dia berkata, Para ahli dari alam lain telah turun. Lagi. Feng Hao mengutup dalam hatinya saat dia akhirnya santai. Dia berencana meninggalkan konsorsium panjang untuk berkeliling dan mencatat sisi bumi yang paling indah. Siapa yang tahu bahwa ahli dari alam lain akan turun sejak awal, seperti meteor yang jatuh ke tanah. Apalagi. Bai Ling menoleh dan sedikit mengernyit. Dari nada bicaranya, mungkin kagrid demon lain telah turun ke bumi. Lalu mengapa orang-orang dari konsorsium panjang tidak melaporkan hal ini kepadanya? Aku mendengar dari tuanmu, ibu tua gunung Blackfall, bahwa tujuan keberadaan dunia abadi adalah untuk melindungi tanah suci ini. Sekarang iblis besar dari alam lain telah turun, sebagai muridnya, kamu tidak bisa hanya duduk diam dan menontonnya, kan? Feng Hao tersenyum sambil menatap Bai Ling. Ini adalah kesempatan sempurna baginya untuk menyelidiki Bai Ling. Pada saat yang sama, dia memiliki pemahaman umum tentang kekuatan sekte abadi di dunia abadi dan kaisar abadi yang akan turun ke dunia fana. Itu sudah pasti. Bai Ling memelototi Feng Hao dengan tajam sebelum melihat ke timur tempat iblis besar itu turun. Dia terbang langsung ke langit. Dengan senyuman di wajahnya, Feng Hao juga mengikuti di belakang. Meteorit yang jatuh dari langit mendarat di kawasan pantai yang sepi. Anehnya, hal itu tidak mengakibatkan tsunami. Jika itu adalah meteorit biasa, dampaknya mungkin akan menyebabkan banyak orang di wilayah pesisir ini kehilangan rumah dan kehilangan tempat tinggalnya. Bahkan mungkin akan mengakibatkan tsunami besar. Meteorit itu seperti magma yang mengeluarkan ritme pernapasan berirama di pantai berpasir. Setelah beberapa lama, meteorit itu meledak. Segera, seorang pemuda meringkuk muncul di kawah meteorit. Mata pemuda itu tertutup rapat saat dia mempertahankan postur yang aneh. Tiba-tiba, tubuh pemuda itu mulai bergerak ketika dia berdiri. Namun saat dia berdiri, permukaan air laut mendidih. Air lautnya mendidih panas, menyebabkan banyak sekali ikan yang memutih dan mati. Jadi ini yang disebut bumi. Bibir pemuda itu membentuk senyuman. Setelah itu, pandangannya tertuju pada seorang pria parubaya yang memegang pelampung tidak jauh dari sana. Dia mengaitkan jarinya dan segera, tubuh pria parubaya itu melonjak ke langit dan melayang di depannya. Dalam sekejap, kulit wajah pemuda itu menggeliat, dan pada akhirnya, dia benar-benar menjadi sama persis dengan pria parubaya itu. Bahkan pakaiannya pun sama persis. Mulai hari ini dan seterusnya, aku adalah kamu. Pemuda itu mengulurkan jari telunjuk kanannya dan mengetuk gelabela pria parubaya itu. Seberkas cahaya lemah mengalir dari gelabela pria parubaya itu ke tangan pemuda itu. Beberapa saat kemudian, bibir pemuda itu membentuk senyuman. Dengan sedikit kekosongan, pria parubaya itu meledak berkeping-keping bahkan sebelum dia bisa berteriak. Bumi yang seperti semut, gemetar. 3227. Ketika Bailing dan Feng Hao bergegas ke pantai, tempat itu telah dijaga oleh pasukan resmi Huaxia. Tidak ada yang diizinkan masuk. Di saat yang sama, ada kendaraan ambulans dengan plat nomor khusus, tapi jelas bukan milik rumah sakit kota. Pada saat meteorit itu jatuh dari langit, satelit dari semua negara telah menangkapnya. Pasukan resmi pasti sangat cepat. Bailing mendekati barisan, tapi dihentikan oleh tentara bersenjata. Sekarang monster ada di mana-mana, siapapun bisa dianggap berbahaya. Biarkan aku masuk dan melihat. Bailing sedikit mengernyit. K gelombang, k gelombang. Bailing disambut oleh beberapa tentara polisi bersenjata di sekelilingnya dengan peluru bermuatan. Tidak ada kata-kata yang tidak perlu, bersih dan rapi. Selama Bailing berani mengambil langkah, dia akan diredam oleh tembakan. Sekarang adalah waktu yang istimewa, semua orang panik. Energi abadi di tubuh Bailing mulai melonjak. Feng Hao, yang melihat ada yang tidak beres, menarik Bailing dan berkata kepada tentara polisi bersenjata, kita berada di pihak yang sama. Saya Feng Hao, biarkan saya masuk dengan kecantikan ini. Feng Hao. Tidak jauh dari situ, pria parubaya yang sedang melapor kepada atasannya tiba-tiba mendengar dua kata, Feng Hao, dan dengan cepat menoleh. Lalu matanya berkedip dan dia berkata dengan keras, biarkan mereka masuk. Masuk dan kenakan pakaian pelindung. Tentara polisi bersenjata membiarkan mereka masuk dan memberi Feng Hao dan Bailing masing-masing satu set pakaian pelindung. Untuk mencegah segala jenis radiasi dari meteorit yang jatuh, peralatan ini diperlukan. Tidak perlu. Bailing langsung menolak dan lari menuju lubang meteorit. Feng Hao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam dan mengikuti. Bos, siapa Feng Hao itu? Prajurit polisi bersenjata itu memandang dengan bingung ke arah pemimpin itu, yang menatap punggung Feng Hao dengan bingung. Yang terakhir berkata dengan nada penuh arti, pria yang seperti dewa. Untungnya, kamu tidak melakukan apa-apa, kalau tidak, aku tidak akan pernah bisa makan pangsit yang dibuat oleh kakak iparmu lagi. Sangat menakutkan. Saat dua tentara polisi bersenjata menggumamkan beberapa patah kata, ledakan besar tiba-tiba terjadi di lubang meteorit. Apa yang sedang terjadi? Polisi dan tentara bersenjata segera diberangkatkan. Ketika semua orang berlari, mereka menemukan bahwa seorang gadis berpakaian putih telah menghancurkan meteorit itu hingga berkeping-keping. Para ahli, yang mengenakan pakaian pelindung radiasi dan bermain-main dengan peralatan logam kecil, semuanya tercengang. Sial, dia lolos. Ada aura pembunuh di antara alis bailing. Adapun para ahli dari departemen terkait yang hadir, mereka terkejut dengan kekuatan yang dia tunjukkan, dan mereka secara samar-samar menebak bahwa dia mungkin seorang kultifator atau mutan. Apa maksudmu dia melarikan diri? Apakah ada makhluk hidup di meteorit ini? Seorang ahli tua berjalan mendekat. Matanya bersinar dengan cahaya ilahi. Sebelumnya, mereka telah mempelajari mayat banyak great demon dari alam luar. Obat gen itu berasal dari tangan mereka. Jika masih ada binatang iblis yang perlu dipelajari, penelitian mereka di bidang genetika biologis juga akan mengalami terobosan besar. Apalagi mereka menemukan fenomena yang menakjubkan. Dalam gen para iblis besar ini, mereka menemukan beberapa gen yang mirip dengan beberapa makhluk di bumi. Hal ini membuat mereka memikirkan dugaan yang menakutkan. Makhluk-makhluk yang ada di bumi mungkin saja berasal dari luar angkasa. Dengan kata lain, mereka semua adalah makhluk luar angkasa, kemungkinan dibawa ke sini oleh meteorit miliaran tahun yang lalu. Seperti yang dikatakan wanita berbaju putih, dia melarikan diri. Apa yang kabur? Makhluk luar angkasa itu pasti sudah melarikan diri. Iya, itu sangat kuat. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikannya, kata Bailing Serius. Meskipun ada kultifator dan mutan di bumi, mereka jelas bukan tandingan iblis besar yang bisa menyeberang. Bumi berada dalam bahaya. He he. Pakar tua itu hanya tertawa, memperlihatkan senyum misteriusnya di balik helm transparan. Apa yang Anda tertawakan? Manusia di Huaksia akan hancur. Iblis besar itu pasti sangat kuat. Orang itu adalah Lai Zee. Bailing menunjuk ke arah patah anggota tubuh yang sedang difoto oleh ahli forensik. Jelas sekali bahwa seseorang telah mati di tangan iblis besar itu. Nona, kamu terlalu khawatir. Bahkan jika negara-negara lain di bumi hancur, Huaksia akan tetap ada. Pakar tua itu memasang ekspresi percaya diri di wajahnya. Setelah kekacauan di Gunung Hua, masyarakat Huaksia memiliki rasa kebanggaan nasional. Bahkan jika langit runtuh, akan ada manusia seperti dewa. Meskipun banyak orang telah melupakan identitas sebenarnya dari pria itu, selama dia muncul, orang-orang akan mengingat pembangkit tenaga listrik super yang membalikkan keadaan selama kekacauan di Gunung Hua. Mereka hanya peduli mempelajari hal-hal tersebut dari alam luar, yang berdampak besar pada perkembangan segala aspek. Anda. Bailing jelas kesal dengan sikap acuh-ta'acuh lelaki tua itu. Apakah orang-orang ini tidak mengetahui betapa kuatnya iblis-iblis besar dari alam luar? Mereka bahkan mengatakan bahwa Huaksia tidak akan pernah jatuh. Dari mana rasa percaya diri mereka berasal? Mungkinkah, mereka tahu bahwa sekte surgawi di dunia abadi akan melindungi mereka? Siapa yang membocorkan berita tersebut? Bailing merasa dia tidak bisa tinggal di grup naga lebih lama lagi. Setiap gerakannya pasti akan diawasi, dan beberapa rahasianya pada akhirnya akan bocor. Kalau tidak, dari mana masyarakat Huaksia mendapatkan kepercayaan mereka? Bukankah karena keberadaan dunia abadi? Nona, apakah Anda seorang kultifator atau mutan? Pakar tua itu tersenyum pada Bailing, tampak seperti kakek yang ramah di sebelah. Aku abadi. Bailing berkata dengan serius. Pakar tua itu menganggup dan berkata, ya, para kultifator berlatih teknik kultifasi dan terus meningkatkan diri mereka sendiri. Adalah mungkin untuk mengubah struktur tubuh mereka dan memasuki dimensi yang lebih tinggi. Rangkaian jargon profesional membuat Bailing yang hanya tahu cara berkultifasi merasa pusing. Berhenti, aku akan melacak iblis besar itu. Bailing tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Great Demon itu segera pergi setelah ia tiba. Tidak ada gunanya dia tinggal di sini. Itu hanya akan menambah masalah baginya. Orang-orang ini terlalu sombong. Feng Hao menyaksikan semua ini dengan senyum pahit. Sebelum pergi, ahli tua itu sengaja menatap Feng Hao. Kamu mengenaliku. Feng Hao memandang ahli tua itu dengan tatapan aneh. Aku mengenali mayat iblis besar yang kamu bunuh. Aku secara pribadi memindahkannya dan melihatmu dari jauh. Pakar tua itu terkekeh. Baiklah, jika iblis besar ini terbunuh, aku akan meminta seseorang untuk menghubungimu. Bekerja keraslah. Huaxia sangat beruntung memiliki sekelompok ahli sepertimu. Feng Hao mengangguk. Dia masih sedikit menghormati para ahli yang telah memberikan kontribusi besar bagi Huaxia hanya dalam beberapa dekade. Jika mereka tinggal di dunia tanpa batas, setidaknya mereka akan menjadi orang-orang yang berkuasa. Feng Hao mengikuti Bai Ling dan meninggalkan tempat itu. Pada saat yang sama, dia melirik foto yang dikirim oleh kerabat almarhum dan sedikit menggelengkan kepalanya. Dengan kedatangan iblis besar, meskipun dia kuat, dia tidak bisa melindungi semua orang. Feng Hao, aku tidak bisa tinggal di grup naga lagi. Grup naga pasti telah membocorkan informasi tentang alam abadi. Manusia sekarang telah kehilangan hati nuraninya karena mereka mengira alam abadi akan melindungi mereka. Bai Ling menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Anda mungkin salah paham. Mereka tidak tahu apakah alam abadi akan melindungi mereka atau tidak, tetapi mereka tahu bahwa seseorang akan melindungi mereka. Itu sudah cukup. Feng Hao tersenyum. Siapa? Bai Ling terkejut. Apakah itu kaisar abadi? Pangu. Pangu. Mendengar perkataan Bai Ling, Feng Hao pun kaget. Pangu benar-benar ada di bumi, tapi sepertinya dia telah menjadi kaisar abadi di alam abadi. 3228 Kamu tidak tahu Pangu yang membelah dunia. Bai Ling mengerutkan kening. Dia telah mendengar banyak mitos dan legenda dari Long Shui Xing setelah turun ke alam bawah. Itu mirip dengan rahasia dunia abadi. Beberapa ahli sekte abadi dan kaisar abadi Pangu memang berasal dari bumi. Jika bukan karena kaisar abadi Pangu yang membelah dunia, bumi tidak akan memiliki peradaban yang cemerlang seperti sekarang. Aku tahu satu atau dua hal. Feng Hao berkata dengan lembut. Pangu dari seribu dunia yang luas adalah pendahulunya, tapi keduanya bukanlah orang yang sama. Lalu, apakah kaisar abadi Pangu ada hubungannya dengan dia? Kenapa kamu masih bertanya padahal kamu sudah tahu? Kamu bilang akan ada yang melindungi mereka. Siapa itu? Apakah dia lebih kuat dari Great Demon dari alam lain? Bai Ling memandang Feng Hao. Jika ahli seperti itu ada di bumi, dia tidak perlu khawatir. Dia berkata dengan dingin, karena dia sangat kuat. Mengapa dia tidak keluar untuk menekan iblis besar itu? Nama orang itu adalah Feng Hao. Dia ada di sampingmu sekarang. Feng Hao berkata dengan serius. Bai Ling tidak bisa berkata-kata oleh Feng Hao. Dia berkata, Saya akui bahwa Anda memiliki kekuatan, tetapi Anda masih jauh dari mampu menghadapi iblis besar dari alam lain. Setelah itu, Bai Ling terbang ke langit untuk mencari aura yang ditinggalkan oleh iblis besar alam lain. Pada saat yang sama, persepsi spiritual Feng Hao menyebar. Tidak sulit baginya untuk menemukan Great Demon. Selama iblis besar itu mengungkapkan fluktuasi energi apapun, itu akan dirasakan oleh Feng Hao. Anehnya, Great Demon itu sepertinya menghilang begitu saja setelah turun. Itu tidak meninggalkan jejak apapun. Bahkan tidak ada jejak penerbangannya. Itu adalah iblis besar yang merepotkan. Dari kelihatannya, ia mengenal bumi dengan sangat baik. Ia juga mempunyai rencana untuk turun. Mungkinkah ia membuat susunan teleportasi ruang waktu seperti Bai Ling? Feng Hao tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Syukurlah, dia telah mengetahui dari ibu tua Gunung Black Foal bahwa bumi tidak akan meledak. Jika tidak, energi yang dilepaskan oleh begitu banyak susunan teleportasi ruang waktu tidak akan mampu menahannya. Investigasi Bai Ling tidak membuahkan hasil. Mata indahnya dipenuhi dengan kebingungan. Bagaimana bisa iblis besar dari alam lain menghilang begitu saja? Bahkan dengan kemampuannya sebagai iblis abadi, dia tidak dapat menemukan jejaknya. Sungguh menakjubkan. Yao hebat ini sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk bersembunyi di dunia manusia. Selama dia berani menyakiti seseorang, dia secara alami akan ketahuan. Terus mencari seperti ini bukanlah solusi. Feng Hao tidak khawatir iblis besar akan melakukan sesuatu yang keterlaluan. Selama itu menunjukkan jejak auranya, dia akan bisa melacaknya. Sialan, jika guru ada di sini, akan mudah untuk menemukan keberadaan Yao Agung. Bai Ling mendengus. Feng Hao tersenyum. Bahkan jika dia tidak dapat menemukannya, akan mengherankan jika ibu tua Gunung Black Foal dapat menemukannya. Kali ini, iblis besar sangat licik. Jelas sekali, itu telah menyusup sepenuhnya ke dunia manusia. Namun, dengan adanya iblis besar, itu bukanlah hal yang baik. Timur. Tiba-tiba, tanda berwarna darah muncul di antara alis Bai Ling. Dia segera menoleh dan melihat ke arah laut timur. Oh tidak. Sudut mulut Feng Hao sedikit bergerak. Jelas sekali bahwa Bai Ling telah menemukan anomali di wilayah laut timur. Ada aura iblis yang muncul di sana. Selanjutnya, ada sedikit bau darah. Wah. Bai Ling adalah orang yang impulsif. Saat dia menemukan sesuatu yang salah, dia bergegas dengan cemas. Bukankah dia terlalu tidak peka? Jika seseorang memasang jebakan, dia pasti akan tertipu. Namun, dengan kekuatan Bai Ling, dia bisa melakukan apapun yang dia suka di bumi. Prasyaratnya adalah dia tidak bertemu dengan Monkey Sun atau Bull Demon King. Hei, sebaiknya kamu tidak pergi ke sana. Setan besar itu tidak ada hubungannya dengan setan besar alam lain ini. Feng Hao mengejarnya dan buru-buru menghentikan tindakan gila Bai Ling. Jika bukan karena ciuman itu, Feng Hao tidak akan mengganggunya. Kamu tahu. Bai Ling memelototi Feng Hao dan berkata, karena kamu tahu ada setan di laut timur, kenapa kamu tidak menekan mereka? Dari siapa Anda mewarisi budidaya Anda? Apakah Anda masih ingat aturan sekte Anda? Harus dikatakan bahwa sikap Bai Ling tidak ada hubungannya dengan menjadi makhluk abadi. Dia bisa dibilang setan kecil. Tidak masalah dari siapa saya mewarisi budidaya saya. Yang penting perairan itu sangat berbahaya, kata Feng Hao dengan serius. Sangat berbahaya. Selama dia bukan iblis besar alam lain yang kuat, tidak ada apapun di dunia ini yang bisa membuatku mundur. Bai Ling memandang Feng Hao dengan jijik, merasa sedih atas kepengecutannya. Apakah begitu? Feng Hao tidak ingin Bai Ling ditangkap oleh Raja Iblis Banteng untuk dijadikan istrinya. Setelah merenung beberapa saat, dia menekan bahu Bai Ling dan mengarahkan jari telunjuk kanannya di antara alis Bai Ling. Hem gelombang. Bai Ling mengerang dan menyipitkan matanya. Dia lemas di pelukan Feng Hao. Tidak ada cara lain. Aku hanya bisa menyegelmu sementara. Feng Hao tidak ingin Bai Ling menangkap semua iblis besar klan laut dan alam iblis. Mereka adalah sekelompok Great Demons yang lucu. Dengan Raja Iblis Banteng, Raja Iblis Empat Lautan, Bai Ling tidak perlu campur tangan. Membawa Bai Ling, Feng Hao berjalan langsung ke hotel terdekat. Setelah mendapatkan kamar, dia melemparkan Bai Ling ke tempat tidur ganda yang luas. Pada saat yang sama, dia menyebarkan kehendak sucinya lagi. Setan besar menyembunyikan seluruh auranya begitu ia tiba. Jelas sekali bahwa hal itu mempunyai tujuan yang sangat kuat. Dia tidak bermaksud untuk mengekspos dirinya selama periode waktu ini. Feng Hao berpikir sejenak dan memutar nomor Zao Yang, yang terakhir sangat bersemangat ketika menerima teleponnya. Tahukah kamu tentang datangnya meteorit dari luar angkasa? Feng Hao bertanya. Ya, saya sudah punya banyak informasi di sini. Meteorit ini tidak berasal dari Bima Sakti. Materialnya bukan milik Bima Sakti. Tampaknya telah melintasi galaksi yang tak terhitung jumlahnya. Menurut kecepatannya, setidaknya, ia dimulai untuk melintasi galaksi ribuan tahun yang lalu. Ekspresi Feng Hao sedikit berubah. Ia mulai melintasi galaksi ribuan tahun yang lalu. Ini memang pria yang tangguh. Pantas saja ia bisa bersembunyi di dunia manusia dengan begitu sabar. Patut dipuji karena ia telah mengalami kesepian selama ribuan tahun dan tidak menjadi gila oleh alam semesta yang tak ada habisnya. Bantu aku menemukan seseorang, kata Feng Hao lembut. Siapa? Pria parubaya itu meninggal tidak jauh dari pantai setelah meteorit itu mendarat. Petik 2. Bukankah dia sudah mati? Suara Zhao yang sedikit bergetar. Feng Hao terkekeh dan berkata, Jika saya dapat menemukannya, itu berarti dialah orang yang saya cari. Jika saya tidak dapat menemukannya, itu berarti masalah ini agak rumit. Iya. Di ujung lain telepon, ekspresi Zhao yang berubah drastis. Bahkan Feng Hao mengatakan bahwa itu adalah keberadaan yang rumit. Rahasia apa yang tersembunyi di dalam meteorit itu? Mungkinkah itu ada hubungannya dengan Great Demon dari luar angkasa? Setelah menutup telepon, Zhao Yang, yang berada di laboratorium rahasia bawah tanah, mengenakan jas hujan hitam dan topi hitam, dan bersembunyi di kegelapan. Dan ketika dia pergi, layar besar di laboratorium memperlihatkan wajah pria parubaya yang meninggal setelah memakan meteorit tersebut. Secara kebetulan, sistem mata surgawi telah mengunci orang ini. Dia benar-benar hidup dan berkeliaran di pusat kota Shanghai. Dan yang harus dia lakukan sekarang adalah menemukan orang ini. Setelah Zhao Yang menemukan pria parubaya itu, Bai Ling yang berada di hotel perlahan terbangun. 3229 Bai Ling bangun beberapa jam lebih awal dari perkiraan Feng Hao. Jelas sekali, beberapa kekuatan ilahi di Major White World telah sangat berkurang di alam semesta. Kamu terlalu lelah, kata Feng Hao dengan tenang. Bai Ling melayang dari tempat tidur, tubuhnya memancarkan aura suci abadi. Dia berkata dengan suara yang dalam, Apakah menurutmu aku lelah? Bagi Bai Ling yang tubuhnya dipenuhi aura abadi, dia memang tidak akan lelah. Feng Hao menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Bai Ling hendak menyelesaikan masalah. Lebih baik jika kamu tidak ikut campur dalam beberapa hal. Atur saja susunan teleportasimu dengan patuh. Apa maksudmu lebih baik aku tidak ikut campur? Saya tidak bisa acuh terhadap invasi setan luar angkasa. Bai Ling memelototi Feng Hao. Dia ingin bergerak, tapi ketika dia melihat mata tenang Feng Hao, pikirannya sepertinya tertarik. Kemarahan di hatinya menghilang begitu saja tanpa alasan. Ada beberapa hal yang tidak mampu kamu lakukan, bujuk Feng Hao. Bai Ling perlahan-lahan menjadi tenang. Feng Hao benar. Dibandingkan dengan eksistensi kuat di dunia ilahi, para ahli di dunia abadi bukanlah tandingan mereka. Sedangkan untuk iblis, mereka hanya berimbang. Dia dilahirkan di bumi dan menjadi murid dari ibu tua gunung Blackfowl. Dia berkultivasi selama ribuan tahun sebelum naik ke dunia abadi. Namun, dia sangat mencintai tanah yang melahirkannya. Sekarang bumi sedang diserang oleh iblis luar angkasa, dia meminta untuk menjadi orang pertama yang turun ke alam bawah dan mengatur susunan teleportasi. Dia ingin kaisar abadi pangu turun ke alam bawah dan menyapu seluruh dunia. Aku tidak cukup mampu, tapi masih ada kaisar abadi dari sekte abadi, Bai Ling berkata dengan serius. Ketika Feng Hao mendengarnya, dia berkata sambil tersenyum, Benarkah? Kamu bukan dari sekte abadi atau kaisar abadi, jadi apa gunanya bersikap kuat? Tinggal di perusahaan panjang. Aku akan menangani masalah ini. Anda. Bai Ling memandang Feng Hao dengan curiga. Dia mengakui bahwa Feng Hao kuat, tetapi dia masih jauh dari menjadi abadi. Paling-paling, dia akan menjadi seorang kultifator di tahap kenaikan besar, dan dia masih membutuhkan waktu untuk menetap sebelum dia bisa naik ke dunia abadi. Tidak mengherankan jika Feng Hao telah mematahkan langkahnya sebelumnya. Dia mengira Feng Hao bukanlah seorang kultifator yang lemah, dan gerakan yang dia gunakan tidak dimaksudkan untuk menyakiti orang. Oleh karena itu, dia hanya menggunakan sepersepuluh dari kekuatan abadi biasanya. Jika Feng Hao memiliki kekuatan abadi, dia pasti sudah lama naik ke dunia abadi. Tidak mungkin dia menjadi raja prajurit di bumi. Adapun tindakan Feng Hao yang menyamar sebagai orang biasa untuk bergabung dengan tentara meskipun memiliki kultifasi yang kuat, Bai Ling hanya berpikir bahwa itu adalah lelucon pribadi. Dalam istilah awam, dia sedang pamer. Berpikir bahwa ciuman pertamanya diambil oleh manusia di depannya ini, Bai Ling marah dan kesal pada Feng Hao, tetapi dia tidak tega menyakitinya. Ketika Feng Hao melihat emosi Bai Ling telah stabil, dia menghela nafas lega dan berkata, Benar, saya akan menanganinya. Saya pasti akan memuaskan Anda. Lupakan saja, aku akan mengatur susunan teleportasi dengan tenang. Jika kamu tidak takut mati, pergi dan tangani. Ingatlah untuk menemukanku di kediaman Long Suixing jika terjadi sesuatu. Bai Ling tergerak oleh kata-kata Feng Hao. Dia juga tahu bahwa iblis besar kali ini tidak sederhana, dan bukanlah eksistensi yang bisa dia tekan. Oleh karena itu, hal terpenting saat ini adalah mengundang kaisar abadi dari dunia abadi untuk turun ke dunia abadi. Kemudian, Bai Ling menatap Feng Hao dalam-dalam, dan langsung meninggalkan hotel. Temperamennya yang tiada taraf, yang sepertinya keluar dari dunia ini, membuat resepsionis dan manajer hotel tercengang. Feng Hao berdiri di depan jendela kamar hotel, memperhatikan Bai Ling, yang mengenakan gaun panjang, pergi. Pikiran rumit muncul di hatinya. Wanita ini membuatnya merasa sedikit terharu. Perasaan seperti ini berbeda dengan perasaan Xia Silan dan Liu Xiaofei, tetapi perasaan seperti saat pertama kali bertemu istrinya. Xia Silan dan yang lainnya hanya memiliki wajah yang mirip dengan auranya, tetapi pikiran dan kepribadian mereka sangat berbeda. Tapi dengan Bai Ling, dia punya perasaan khusus. Ini adalah wanita yang berbeda dari wanita manapun yang pernah dia temui di masa lalu. Memikirkan ciuman tak terduga itu, sudut mulut Feng Hao melengkung. Pada saat yang sama, di reruntuhan pabrik Bobrok di pinggiran Shanghai, seorang pria parubaya berpakaian seperti nelayan dikelilingi oleh titik cahaya, seperti langit berbintang yang luas di alam semesta. Perjalanan lebih dari 3.000 tahun sepertinya telah berlalu dalam sekejap mata. Pria parubaya itu bergumam dengan suara rendah, saya tidak menyangka kristal ilahi yang meninggalkan Ibu Pertiwi akan memiliki peluang sebesar itu. Untuk membentuk bintangnya sendiri. Apapun yang terjadi, ini saatnya membawamu kembali ke Ibu Pertiwi. Bintik cahaya bintang di depan pria parubaya itu tiba-tiba menyusut, berubah menjadi bola besi kecil, dan langsung menghilang di telapak tangannya. Berderak Tiba-tiba, suara aneh terdengar di reruntuhan pabrik yang sunyi. Pria parubaya itu buru-buru menoleh untuk melihat. Jejak niat membunuh muncul di matanya. Meong Seekor kucing-kucing melompat ke atas balok baja, yang sepertinya merupakan sarangnya. Mata pria parubaya itu menyipit. Dalam sekejap, kucing-kucing itu menjerit, dan tubuhnya berubah menjadi kabut darah. Di belakang pria parubaya itu, kabut darah berkumpul kembali, dan berubah menjadi tampilan asli kucing-kucing. Kucing-kucing itu sepertinya telah melupakan segalanya, dan terus berjalan dengan santai di atas balok baja. Di sini, akulah masternya, pria parubaya itu tersenyum sedikit. Kemudian kucing itu langsung melompat ke bawah. Dengan pemikiran dari pria parubaya itu, kucing-kucing itu tiba-tiba berubah menjadi gadis kucing yang seksi. Menguasai Gadis kucing itu berlutut di depan pria parubaya itu, menjulurkan lidahnya, dan menjilat sepatu bot di kaki pria parubaya itu. Pria parubaya itu tersenyum, dan gadis kucing itu berubah menjadi kucing-kucing lagi, melompat ke bahu pria parubaya itu, meninggalkan reruntuhan. Ketika pria parubaya itu datang ke kota, sepasang mata dalam kegelapan mulai menatapnya, baik disengaja maupun tidak. Itu adalah Zhao Yang. Setelah memastikan bahwa pria parubaya itu adalah orang yang meninggal di samping meteorit tersebut, Zhao Yang memanggil Feng Hao. Aku sudah menemukannya. Sebelum Feng Hao tiba, Zhao Yang terus mengikuti dari belakang. Meong. Di saat yang sama, kucing-kucing di bahu pria parubaya itu memanggil dengan lembut. Pria parubaya itu mengangguk sedikit, lalu memasuki gang gelap sambil menangis aneh. Zhao Yang tidak langsung mengejarnya, namun adegan selanjutnya membuat tubuhnya bergetar. Dia melihat dirinya berjalan keluar gang. Pakaiannya persis sama, penampilan dan temperamennya hampir sama. Zhao Yang sama-sama tahu bahwa orang ini ada hubungannya dengan meteorit itu, tapi dia tidak sekuat Feng Hao, jadi dia tidak bertindak gegabuh. Segera, sosok Feng Hao juga keluar dari kegelapan, dan Zhao Yang bergegas menyambutnya. Melihat wajah pucat Zhao Yang, Feng Hao sedikit mengerutkan kening dan berkata, apa yang terjadi? Orang itu bukan lagi orang yang mati, tapi mengubah penampilannya. Zhao Yang berkata dengan suara yang dalam, itu bukan orang lain, tapi penampilanku. Dia sepertinya bisa mengubah penampilannya sesuka hati, dan bahkan temperamennya sangat mirip. Orang ini tidak sederhana, bahkan aku tidak bisa mendeteksi nafasnya. Feng Hao berkata dengan lembut, tapi kemudian dia sedikit mengernyit, dan senyuman muncul di sudut mulutnya, berkata, dia tidak bisa pergi. Begitu dia selesai berbicara, Feng Hao langsung mengejarnya, dan pejalan kaki di jalan sepertinya tidak menyadari keberadaannya sama sekali. Kamu menyamar sebagai Zhao Yang, dan bahkan meniru nafasnya. Tidak sulit menemukanmu. Orang dari daerah luar ini sangat licik dan berhati-hati, tapi dia agak terlalu berhati-hati. Ketika dia berubah menjadi penampilan Zhao Yang, dia bahkan meniru nafasnya. 3230. Intuisi Feng Hao memberitahunya bahwa iblis besar ini berbeda dari iblis besar luar angkasa di masa lalu. Bukan karena kehati-hatian dan kemampuannya mengubah penampilan sesuka hatinya. Itu karena latar belakang pihak lain. Setelah melayang di alam semesta selama 3000 tahun, ia langsung bersembunyi setelah sampai di bumi. Ini bukanlah gaya para iblis besar yang memperjuangkan peluang di bumi. Dua aura Zhao Yang muncul di telekinesis ilahi miliknya. Feng Hao mengejar aura Zhao Yang yang ditiru oleh iblis besar itu. Setelah menemukan kelemahan iblis besar itu, Feng Hao tidak khawatir iblis itu akan mengubah penampilannya lagi. Selama telekinesis ilahi miliknya merasakan dua orang dengan aura yang sama, tidak ada keraguan bahwa salah satu dari mereka adalah iblis besar dari alam luar bumi. Tidak mudah bagi Feng Hao untuk bergerak di kota yang sibuk. Namun, telekinesis ilahi miliknya telah mengunci dirinya. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menunggu pihak lain mencapai tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya. Mungkin karena Feng Hao bukan penduduk bumi, pembangkit tenaga listrik luar bumi tidak menemukan keberadaan Feng Hao. Kemudian, dia naik bas. Saya ingin melihat apa yang sedang Anda lakukan. Feng Hao naik bas dan mengikuti di belakangnya. Namun, ketika bas yang ditumpangi oleh pembangkit tenaga listrik luar angkasa berhenti di Long Corporation, Feng Hao sedikit tergerak. Mungkinkah iblis besar ini ada hubungannya dengan perusahaan panjang? Dengan ragu, Feng Hao pun turun dari mobil dan mengikuti mereka masuk. Di lobi gedung perusahaan panjang, iblis besar yang tampak seperti Zhao yang berusaha memasuki lift tetapi dihentikan oleh petugas keamanan penggarap. Tolong tunjukkan identitas Anda, kata petugas keamanan dengan suara yang dalam. Iblis besar yang tampak seperti Zhao yang tersenyum dan mengepalkan tangan kanannya. Dalam sekejap, tubuh kultifator itu meledak menjadi awan kabut darah. Meong. Kucing-kucing di bahunya menjerit. Ia membuka mulutnya dan menelan bola Sue Wu yang berisi energi spiritual. Mata kucing itu bersinar karena kegembiraan. Berbunyi, berbunyi. Alarm khusus berbunyi di lobi Long Corporation. Itu bukanlah latihan menembak, tapi pertanda bahwa musuh kuat sedang menyerang. Dalam sekejap, para petinggi Long Clan Corporation mengaktifkan rencana darurat. Semua ahli di berbagai bidang dikawal oleh para penggarap Long Clan Corporation. Pada saat yang sama, Long Sue Xing dan Bai Ling, yang sedang bekerja di kantor, menyadari sesuatu yang aneh. Layar besar di kantor memperlihatkan pemandangan di lobi. Dengan lambayan tangannya, seorang pria parubaya mengubah seorang kultifator dari Long Corporation menjadi kabut darah, yang kemudian dimakan oleh kucing-kucing di bahunya. Kucing-kucing itu juga sepertinya berevolusi menuju alam tertentu. Itu setan besar itu. Feng Hao juga ada di sini. Di layar, Bai Ling menemukan kekuatan pria parubaya yang mirip Zhao Yang, dan juga melihat Feng Hao yang mendobrak pintu. Tetap di sini dan jangan bergerak. Jantung Bai Ling berdetak kencang. Buah monster ini sangat kuat hingga bisa membunuh seorang kultifator hanya dengan pikirannya. Dan egomaniak yang mencuri ciuman pertamanya itu sebenarnya berencana bertarung dengan iblis besar itu. Terlalu bodoh, terlalu bodoh. Hati Bai Ling tegang, dia sangat gugup. Bahkan dia tidak mengerti mengapa dia begitu peduli dengan keselamatan manusia. Jangan impulsif, tolong jangan impulsif. Setelah Bai Ling meninggalkan kantor, dia langsung membuka jendela dan turun dari langit. Ini adalah cara tercepat untuk sampai ke lobi. Pada saat ini, di lobi, Feng Hao dan pria parubaya yang tampak seperti Zhao yang sedang saling berhadapan. Feng Hao tampak tenang, tapi sebenarnya dia sedikit terharu. Seperti yang dia duga, iblis besar ini luar biasa. Aura dan kekuatan yang dipancarkannya sangat mirip dengan kekuatan langit dan bumi yang memenuhi bumi. Seolah-olah orang ini tidak datang dari luar angkasa, melainkan eksistensi kuat yang lahir di bumi. Kamu telah mengikutiku sepanjang jalan. Iblis besar yang mirip Zhao yang berkata dengan lembut, tapi aku bukan orang yang kamu cari. Mati. Di matanya, dia hanya menganggap Feng Hao sebagai semut. Dia mengulurkan tangannya dan mencoba membunuh Feng Hao dengan cara dia membunuh para penggarap Long Corporation. Namun, ketika dia mencoba menghancurkan Feng Hao menjadi kabut darah, seluruh tubuhnya gemetar seolah-olah dia disambar petir. Iblis besar itu mengerutkan keningnya dan berkata, apakah kamu berasal dari dunia seribu besar atau dunia segudang. Dia tidak menyangka bahwa Feng Hao tidak dilahirkan dan dibesarkan di bumi, juga bukan dari alam semesta. Sebagai raja dari planet induk kristal ilahi, bumi, ia secara alami memiliki kekuatan untuk mengatur segala sesuatu di bumi. Namun, Feng Hao adalah eksistensi yang tidak bisa dia kendalikan. Adapun Feng Hao, dia juga merasakan campur tangan kekuatan langit dan bumi dari tindakan Iblis besar tadi. Saat itu juga, dia merasa tubuhnya akan hancur. Jika bukan karena campur tangan Force of Origin di tubuhnya, orang ini mungkin benar-benar bisa menghancurkannya. Ini juga membuatnya menyadari betapa kuatnya Iblis besar ini. Dia, seperti penguasa dunia di bumi ini. Dia merasakan perasaan ini ketika dia menjadi penguasa Ciliokosem. Kali ini, dia merasakannya untuk pertama kali di bumi. Feng Hao, cepat pergi. Setan besar ini bukanlah eksistensi yang bisa kamu lawan. Pada saat itu, Dewa Gunung Bai Ling bergegas masuk. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh kain kafan, dan dia berdiri di depan Feng Hao. Kamu di sini. Jika aku tidak salah, kamu berasal dari dunia abadi. Aku bisa merasakan jejak energi kristal ilahi pada dirimu. Sepertinya kamu adalah seorang kultifator yang lahir di bumi. Kamu menggunakan kekuatan kristal ilahi untuk naik ke alam yang lebih tinggi, dunia abadi. Jelas sekali bahwa Iblis besar itu datang ke kelompok panjang untuk Bai Ling. Ada kilatan mengerikan di matanya. Ikutlah dengan raja ini. Karena kristal ilahi telah membantumu, kamu berhak menjadi pelayan raja ini. Setan besar itu tersenyum pada Bai Ling, seolah-olah dia adalah penguasa seluruh makhluk hidup. Kamu mendekati kematian. Teriak Bai Ling. Dia mengepalkan kekosongan dengan tangan kanannya, dan pedang panjang yang terbentuk dari Immortal Ki pun terbentuk. Dia menusukkannya ke leher Iblis besar itu. Haha! Namun, ketika pedang itu berada belasan sentimeter dari leher Iblis besar itu, pedang itu tidak bisa bergerak lebih jauh. Tampaknya dikendalikan oleh kekuatan yang tidak terlihat. Setan besar itu tersenyum. Dia mengangkat tangannya, dan pedang itu mendarat di tangannya. Kemudian, tubuh pedang meleleh dan berubah menjadi untayan Ki Abadi yang sangat murni. Mereka yang bisa naik ke dunia abadi semuanya jenius yang diakui oleh kristal ilahi. Aku ingin tahu kapan mereka yang telah menyerap sejumlah besar energi dari kristal ilahi akan turun. Setan besar itu sepertinya bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan tubuh Bai Ling terbang tak terkendali menuju Iblis besar itu. Beraninya kamu! Feng Hao berteriak, sosoknya langsung muncul di depan Iblis besar itu, kemampuan magis bawaannya, Ki Lin Am langsung menghantam wajah Iblis besar itu. Bang! Dalam sekejap, tubuh Iblis besar itu dikirim terbang oleh Feng Hao, dan dia menabrak dinding. Seluruh gedung Long Corporation sedikit bergetar Anda. Terima kasih. 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 Terima kasih.